Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Sinta Dewi Niarti dalam acara Bincang Beranda Pemirsa kita sering mendengar yang disebut dengan istilah generasi milenial Generasi milenial adalah mereka yang akrab dengan teknologi digital Juga akrab dengan teknologi desain, baik desain media sosial maupun desain yang non-digital Kali ini kita akan berbincang bersama seorang milenial influencer yang juga seorang pengusaha Kang Rohit Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Kang Rohit? Alhamdulillah Ini nama panjangnya siapa nih Kang Rohit? Nama panjang aslinya Rohit Rahayu Saputra Rohit Rahayu Saputra Tapi katanya punya nama Betken juga nih Oh iya betul Nama di media sosial Rohit Alondra Henderson Rohit Alondra Henderson Panggilannya Rohit Cipoy Rohit Cipoy atau Ciboy? Ciboy Ciboy, oh gitu Nah Kang Rohit boleh cerita sedikit nih latar belakangnya Kang Rohit ini kan masih muda banget nih Usia berapa sekarang? 19 tahun 19 tahun berarti masih sekolah atau baru lulus? Baru lulus Baru lulus kemarin ya Juni kemarin ya? Iya Bulan Juni kemarin baru lulus ya? Ini berarti Apa namanya Memang mendalami dunia desain Nah kemudian tinggal di mana? Tinggal di Kampung Margaluyu Kampung Margaluyu Sebelahan dengan 300 rider Mendalami dunia desain dari kapan? Dari sejak kelas 2 SMK Dari mulai HP Itu kan pertama dari HP Oh dari? Ada aplikasinya namanya Pixi Pro Oh dari situ mulai terbangun Ilmu desain Bagaimana cara mengembangkan Alhamdulillah Dari orang tua Dari kakak ya utamanya Membelikan saya laptop Oh gitu Jadi latar belakangnya dari kelas 2 ya SMK nya memang jurusan apa dulu? Dulu teknik komputer jaringan Memang sudah di komputer ya? Sudah akrab dengan dunia komputer Tapi tidak ada pelajarannya Oh tidak ada pelajarannya ya? Autodidak Autodidak ya Berarti dari kelas 2 SMA Mulai belajar tentang desain gitu ya Kemudian dari komputer Makin berkembang gitu ya desainnya ya Nah disitu desain-desain Sudah mulai dari kelas 2 SMA Sampai sekarang Memang senangnya desain apa aja Biasanya dulu di awal-awal? Dari awal-awal Pertama ngedesain foto sendiri Oh ngedesain foto sendiri Lalu langsung dengan teman saya Ada program bagaimana caranya Hilmo desain ini bisa menghasilkan uang Nah dari situ Kita ada program Bikin kapar buku Nah alhamdulillah ada banyak orderan Namun saya bingung dari situ Bagaimana caranya nyetak Yang pas dengan ukuran buku tersebut Nah dari situ Saya langsung magang Di salah satu perusahaan percetakan Saya menghasilkan diri Ke percetakan tersebut Selama dua minggu Alhamdulillah kebuka ilmu marketing Ilmu desain Dan sebagainya Oh gitu ya Berarti dari mulai kelas 2 SMA ya Sudah mulai ke dunia desain Belajar sedikit demi sedikit Sampai akhirnya mulai merasa Oh ada peluang untuk mencari Penghasilan di sana gitu ya Kang Rohit di dunia desain Memang suka gitu ya Iya benar Memang menyukai gitu ya Sangat menyukai Oh sangat menyukai Berarti passionnya disitu ya Merasa menemukan dunianya sendiri disitu ya Nah kemudian Mulai dari kelas 2 SMA Berarti mulai dapat order itu Kelas 2 SMA tersebut Alhamdulillah Saya kan diusung oleh ketua program Untuk menjadi kota OSIS Alhamdulillah Oh jadi ketua OSIS Semarin ya Oh luar biasa Alhamdulillah menjadi ketua 2 Ketua 2 Ketua 2 OSIS Nah dari situ Kan banyak setiap acara Kan membutuhkan Seperti banner Seperti sticker dan selain sebagainya Nah dari situ Saya juga Bukan memanfaatkan Dan memang Sudah menjadi Timbatan untuk Untuk saya mencetak Di dunia Bercetakan gitu Jadi dari adanya Kebutuhan sekolah Cetak sendiri Akhirnya gitu ya Memang bagus Daripada bukannya keluar Tapi memang kita mampu Kita bikin sendiri Akhirnya ya Berarti dari situ Terus berkembang ya Iya betul Nah dari kelas 2 Masih terus Sampai kelas 3 Itu mulai sudah ada order Order dari luar Ketama juga Saya kan aktif Di komunitas motor Nah dari komunitas motor Juga Disitu sebenarnya Peluang besar Dari mulai Sticker Banner Pin Gantungan kunci Dan sebagainya Kan setiap Minggu juga Di komunitas motor itu Ada acara anniversary Oh gitu Setiap minggu Ada anniversary Anniversary apa aja Sampai setiap minggu Komunitas motor Di Cianjol itu Kemarin tercatat Hampir 300 300 motor Itu motor apa Kalau yang diikuti Kang Rohit Kalau diikuti Saya Itu motor varian Campuran Motor varian Campuran Ya dari situ Ada ikut komunitas Jadi punya peluang juga Ada membuka pulang Untuk makin banyak order Seperti itu Nah memang kenapa sih Memilih dunia percatakan Pertamanya Saya merasakan Waktu kelas 2 SMK Oh gini Enaknya Di dunia percatakan Memang saya Sebidang dengan Saya sukai Yaitu desain Jadi berhubungan Dengan percatakan Nah dari situ Saya mendalami Sampai kelas 3 SMK Juga saya langsung Magang lagi Di namanya Kang Dian Di Kang Dian Walaupun rumahan Tapi orderannya Alhamdulillah sudah banyak Nah dari situ Sampai sekarang Masih tetap sama Kang Dian Jadi memang suka ya Dengan dunia percatakan Karena suka ada Desainnya itu tadi ya Ternyata bisa menghasilkan Sampai kelas 3 Sampai akhirnya lulus Masih terus sekarang Berarti ya Masih terus Sekarang ordernya Makin banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Makin banyak Punya karyawan Berapa orang nih Kang Rohin Kalau misalkan karyawan Itu umumnya Tapi saya tidak ingin Menyebutnya Karyawan Tapi saya ingin Menyebutnya adalah Pejuang Perubahan Pejuang Perubahan Kenapa nih disebutnya Pejuang Perubahan Gini kan Kebanyakan Sekarang itu Para pemuda itu Bermental pegawai Nah bermental pegawai Nah dari situ saya Menginroktinasi Istilahnya Biar tidak Bermental pegawai Tapi bagaimana caranya Kita membangun Bersama-sama Usaha itu ya Usaha tersebut Sampai Nanti akhirnya besar Besar bersama Jadi mengajak Agar Ayo sama-sama Bangun usaha ini Besar Jadi bukan menganggap Saya bos Anda karyawan Seperti itu Walaupun perbulannya Saya gaji Walaupun perbulannya Saya betul-betul Jadi membangun Mindset dulu ya Mindset dulu Mindset dulu Di awal untuk mentalnya dulu Betul-betul Nah kemudian Dari situ Makin terus Sampai sekarang Sudah punya dua Ini hasil-hasil produknya ya Iya betul Hasil produknya nih Bisa dilihat nih Itu undangan custom Ada undangan Kemudian Yassin Nah ini Kayaknya Keren banget ini Oleh-oleh nih Hatur Nuhun Banget nih Dibuatin nih RKC Media Thank you Wah Saya dapet muk nih Nah kemudian Ini juga ya Ada apa Gantungan kunci Gantungan kunci Oh dua muka Iya iya Gantungan kunci Terus Ini Saya lihat ada Medali Pintres Medali ya Dari SMKPGR Dari resin ya Ini kan Bisa saya cari tangan sedikit Oh iya Kemarin Tahun kemarin Gak dikasih Waktu saya lulus Gak dikasih medali Nah saya punya inisiatif Jadi bikin medali Satu kelas gitu Jadi cuma kelas saya aja Yang punya medali Oh medali kenang-kenangan Dari kelas ya Kelas terakhir Kelas tiga ya Namanya juga Samaran Oh iya iya Wah hebat nih Ini berbagai produknya ya Sampai ada juga apa Stemple Segala macemnya Kau Rohit kan mulai Sudah mulai punya orderan Dari usia Eh apa Kelas 2 SMA ya Saya mah gak mau nanya Suka duka Gak ada dukanya nih Kayaknya anak milenial Senang-senang aja gitu ya Seru-seru aja Nah gimana cara Ngebagi waktunya Pada saat sekolah Harus masih harus sekolah Tapi juga sudah mulai Punya order Dari luar Percatakan Cara saya membagi Waktu Kan saya punya Empat waktu Yang harus saya luangkan Yang pertama itu Belajar di kelas Yang kedua Di organisasi Intrasekolah Oh iya aktif juga ya Di osis kan ya Sangat aktif malah Yang ketiga itu Usaha saya Yang keempat di komunitas motor Jadi ada empat ya Empat waktu Jadi saya membagi Empat otak gitu Membagi empat otak Harus bisa Caranya saya Yang pertama kan Sudah terbiasa di osis itu Untuk cara membagi waktu Nah selanjutnya Bagaimana Kita membagi waktu ini Dengan Sebaik-baiknya Kapan kita harus belajar di kelas Kapan kita harus Bertanggung jawab di organisasi Intrasekolah Nah di organisasi Intrasekolah juga Saya tidak selalu Terfokus dengan Dengan jabatan yang saya Tanggung Nah saya juga Pan punya bawahan gitu Nah saya juga kan Menyuruh gitu Ke bawahan Jadi ada pendelegasian ya Hal-hal yang memang bisa Didelegasikan Ikut membantu Bawahan-bawahan saya gitu Nah dari situ Di situ juga Saya Bisa sambil Ngedesain Orderan gitu Di sambil Jalan program osis Sambil juga berjalan Orderan saya gitu Nah setiap Malam minggu Itu saya selalu aktif Di komunitas motor Oh gitu Jadi memang Apalagi Londesain kan Memang butuh waktu Cukup lama ya Apa pernah lembur Sampai Sering Sering Hampir setiap hari Apa gimana Ya enggak sih Kalau sekarang Enggak terlalu Setiap hari Dulu waktu awal-awal Awal-awal Awal sering Semangat-semangatnya Lagi semangat ya Tapi karena suka Menjalaninya Jadi enggak Kerasa Enggak terasa Enggak terasa Bosen gitu ya Terus aja dijalani Saya berpikir Kalau kita terus-terusan Sampai malam gitu Enggak profesional Karena Di dunia percetakan itu Orderan itu Enggak bakal habis-habis Enggak bakal selesai-selesai Pekerjaan Masih terus menumpuk Jadi saya Lanjut Di esok hari gitu Jadi sudah bisa Mengatur sendiri ya Artinya enggak Ayo dikebek Sampai pagi Sampai pagi Tapi sudah mulai Mengatur waktu Dari jam berapa Sampai jam berapa Disain Seperti itu ya Kemudian Tetap komunitas motor Juga tetap dijalankan ya Sampai Hari Sabtunya Itu untuk menjalin Hubungan juga ya Iya betul Silaturahmi Silaturahmi Menjalin jaringan juga ya Ada peluang pasar juga Selain ada komunitas motor Apalagi yang diikutin Kalau sekarang Di komunitas Perpustakaan jalanan Perpustakaan jalanan Jadi dimana Jalan itu Saya juga baru sih sebenarnya Kita kan di Indonesia itu Minat bacanya kurang Nah gitu Dari situ Kita peduli Untuk Mengajak Para masyarakat Para kaum milenial Untuk Terbiasa Untuk membaca Oh gitu Wah Kayaknya butuh sesi sendiri Kalau untuk Apa Komunitas Apa tadi Perpustakaan Perjalanan ya Nanti kita bisa Bincang Lebih panjang lagi Nah Dalam Selama menjalankan usaha Sampai saat ini Berarti sudah berapa tahun Sekitar dari Kelas 2 CMK Sampai sekarang Sekitar 2 tahun Sekitar 2 tahunan Pernah mengalami Satu hal yang Benar-benar membuat Aduh ini desainnya Kayaknya rumit Apa segala macem Atau dari sisi Usaha nih Kayaknya Apa ya Penuh ketegangan Penuh kerepotan Pernah ada satu titik gitu Ketika Waktu saya Menemukan ketegangan Itu ketika Ini orderannya besar Tapi saya agak punya modal Gitu Nah ada disitu Yang membuat saya ketegangan Karena kan Saya harus mencetaknya Di Bandung Kalau kan di Bandung Kan harus langsung Cash gitu Oh gitu Tapi kemudian Akhirnya gimana Akhirnya ada beberapa Penyelesaian masalah Yaitu Bisa Dibantu oleh Kang Dian tersebut Oh ada yang Pihak lain yang Bantu ya Untuk urusan tadi ya Permodalan gitu ya Hari bisa lancar Alhamdulillah bisa lancar Alhamdulillah Jadi memang Bisa terselesaikan Dengan jaringan juga Nah selama menjalankan Usaha nih Pasti ada dong Tips-tips usaha Yang bisa kita Dapatkan ilp-nya Dari Kang Rohit nih Tertama membuat Yang seusianya nih Anak-anak milenial Yang pertama Tips and tricknya Kita itu Jangan malu Ketika berwirausaha Karena Kita itu kan sekarang Kalau menurut saya Kalau menurut saya kan Ekonomi Indonesia Masih terjajah gitu Dalam segi ekonomi Nah dari situ Kita harus Berpikir lebih panjang lagi Bagaimana caranya Kita tidak terkuasai Oleh kaum kapitalis Nah dari situ Nah dari situ juga Kita harus berpikir Kita itu Disekolahkan Itu untuk berpikir Dan kita diberikan Akal itu Untuk berpikir Nah dari situ Buat Kalian Yang masih sekolah Yang lagi Mungkin kuliah Jangan sampai Mengejar gelar Akan tetapi Lebih Diperdalam Lebih Lebih fokus lagi Ke ilmunya Daripada gelar Karena gelar itu Untuk ditujukan kepada siapa Selain masyarakat Dan mengabdi Kepada masyarakat Dan juga negara Kita itu kan Sekarang di jaman Hidup di jaman modern Dimana Sesuai Ilmu itu Tidak perlu formal Masih ada Pendidikan informal Di Teknologi sekarang Seperti di google Kita bisa menemukan Bagaimana caranya Kita membangun usaha Tanpa modal Yaitu Kita bisa jadi dropshipper Bisa jadi reseller Yang pertama Saya juga Waktu kelas 2 SMK Itu pertamanya Jadi reseller Kelas 2 SMK Jadi reseller Ngemaklun Kita ngedesain Langsung kita Kita kirim ke Perusahaan percetakan Untuk dicetak Setelah beres Kita ambil Langsung kirim ke Konsumen Jadi Apa namanya Bisa banyak peluang Sebenarnya Untuk usaha Awal Untuk mengawali usaha Tidak melulu masalah modal Berarti ya Melulu masalah modal Karena Tidak salah Kalau misalkan Kalian yang sudah baru lulus Sekolah Tidak salah juga Kalian Kerja di Perusahaan orang lain Karena di Level pengusaha itu Ada 7 Yang pertama Kalau misalkan level 0 Berarti kita kerja di orang lain Kalau level 1 Kita buka usaha Atau kita jadi reseller Di level kedua Kita jadi Nge-manage Punya karyawan 1 Dan seterusnya Kalau misalkan Kalau misalkan Kang Rohit nih Harapan untuk usahanya Kedepan apa Saya punya harapan yang Begitu tinggi Yaitu Membuat Program Kampung Percetakan Punya Harapan Program Kampung Percetakan Apa nih Di mana Ibu-ibu rumah tangga Yang tidak punya pekerjaan yang berat Bisa Bisa saya angkat Bikin Kerajinan Seperti untuk Sepanir Undangan Untuk Membantu Melipat Undangan Gitu Dan lain sebagainya Masih banyak lagi Jadi Memberdayakan Masyarakat di sekitar Untuk membantu Dalam proses Percetakan itu sendiri Karena memang butuh banyak Kalau sudah lagi Percetakan ini Melipat Undangan Masih manual Masih manual Karena memang belum Mungkin kalau pakai mesin Juga mahal Kemudian apalagi Bikin souvenir Seperti itu Kang Rohit Kalau sekarang Meneruskan kuliah Atau seperti apa Kalau untuk sekarang Kan kemarin sempat Saya Ngedaftarin kuliah Jalur bidik misi Kenapa saya Jalur bidik misi Karena Saya merasa Ekonomi saya kurang Gagalnya saya itu Di bagian survey Ya mungkin Saya juga tidak terlalu ambisi Dalam bidik misi tersebut Mungkin ada ekonomi Yang lebih rendah Dari saya Nah gitu Nah saya dari situ Karena mendaftarkan bidik misi Karena memang Dari sisi kemampuan Ekonomi Keluarga Harus membiayai diri sendiri Untuk kuliah Nah dari situ Saya mendaftarkan Jalur umum Jalur umum Nah katanya kan bisa Dicicil sampai bulan November Waktu di hari ketiga Pengaspekan Saya dipanggil oleh bagian keuangan Katanya harus ada Uang dana kemahasiswaan Sebesar 2 juta Dan juga Uang SPP Sebesar 50% Jadi totalnya 4.500.000 Nah kebetulan Disitu saya baru ada 2 juta Oh gitu Nah namun Kemudian Saya ikut acara Lilian Reformasi Disitu saya Alhamdulillah Bisa menyampaikan pendapat Puisi dan sebagainya Nah Nah semuanya Kebetulan Dosen pendidikan Keluarga negaraan Waktu Beres acara tersebut Saya ketemu Diluar Dengan dosen tersebut Saya bilang Ke dosen tersebut Pu saya juga disini Mahasiswa Baru Baru gagal Kata saya Mahasiswa baru Baru gagal Baru gagal Jadi mahasiswa Betul Kenapa Kenapa bisa kamu gagal Katanya Saya gagal Terpasung kebijakan Kebijakan apa yang telah Memasung kamu Terpasung oleh Kebijakan Yang Masalah Administrasi biaya Nah Dari situ Kebetulan Ibu ini Istri dari dosen Dari wakil rektor Tiga Wakil rektor dua Kalau gak salah Nah saya langsung Dipanggil oleh Wakil rektor dua Besok kamu harus Ketemu saya Kamu harus tetap kuliah Bagaimana caranya Kita Carikan solusi Katanya Nah Di hari berikutnya Saya ketemu dengan beliau Tetapi tetap Hasilnya Harus ada dua juta Tapi kemarin Ketika saya ada Uang dua juta Ditolak Sekarang Ditagih lagi Dua juta Betul Kenapa saya Gak ada uang Dua juta Karena Kemarin Saya dibalikan Mesin cuci Untuk orang tua Oh jadi dua juta Jadi dua juta itu Kemarin Karena tidak Kepakai ke kuliah Akhirnya dibelikan Mesin cuci Untuk orang tua Kesian manual terus Kesian manual terus Jadi ceritanya seperti itu Tapi tidak menjadi Suatu Patah semangat saya Untuk tetap belajar Alhamdulillah juga Betul Ada beberapa teman Yang seperjuangan Waktu aspekan Yang masih solid Untuk memberikan materi-materi Kepulaulehan Akhirnya Saya belajar Di toko Atau di rumah Oh masih belajar terus ya Banyak jalan Menuju rumah Banyak jalan Insya Allah nanti Bisa kuliah juga ya Amin Terima kasih Kang Roit Atas bincang-bincangnya Kali ini Banyak inspirasi Yang kita dapatkan Pemirsa Demikian bincang Beranda kita kali ini Semoga kita bisa Mendapatkan banyak Manfaat dan inspirasi Sampai jumpa Dengan bincang beranda Pekan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax